Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal ngasih tau kalian beberapa kesalahan Player Honkaistarell di TL40-an sampai TL65 ke atas guys Nah, jadi langsung saja ke videonya, let's go mamang Kesalahan yang pertama, kalian itu banyak nge-build karakter guys Kalau saran gue sebelum kalian nge-build karakter, kalian konsepin terlebih dahulu Nah, misalkan kalian mau build Sele, nah Sele ini kalian harus cari partinya guys Nah, untuk cara bikin party Sele ini gimana bang caranya Nah, kalian itu harus ada 1 DPS dan 1 healer, udah pasti guys Healer udah gak bisa diganggu, DPS dan healer ini udah pasti wajib ada dalam 1 land up Nah, misalkan untuk, misalnya kalian bisa masukin Harmony, Erudition, Destruction, atau Nihility guys Nah, kalau misalkan Sele-nya pengen debuff, nah kalian masukin 1 Harmony Contoh Tingyun guys, nah ini buat nge-bub Sele-nya Nah, misalkan Sele ini sama si Tingyun ini cepet mati, nah kalian bisa masukin Perspasion guys Atau misalkan masukin si Jepard, nah ini hero Perspasion Nah, ini misalkan kuat banget, ini party susah mati dan susah ke one shot guys Soalnya ada si Jepard dan Natasha, cuman damage-nya ngandelin dari Sele doang guys Tapi kalau kalian masih kurang damage, nah kalian bisa masukin 1 Harmony lagi Atau masukin 1 Nihility guys, buat debuff Misalkan masukin si Pela guys Atau misalkan masukin lagi si Brow-nya guys, atau Silver Wolf Nah gitu guys, kalau kalian misalkan kurang damage Tapi kalau kalian mati terus, nah kalian masukin Perspasion Jadi kalian harus tau karakter-karakter mana yang bakal di-build terlebih dahulu Jadi kalian jangan asal build 1 karakter semua, di-build DPS, 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 di-build Nah, itu dia jangan guys Jadi kalian itu harus punya konsep nge-build karakter itu Agar jadi partinya guys Itu kan bakal berguna untuk daily harian, plus di MOC, plus juga di simulated universe Untuk kalian menguli telar Z Nah itu dia guys ya, jadi jangan build semua karakter Jadi karakter itu harus di-build sesuai dengan partinya Agar efektif guys Jadi hemat juga resource Soalnya kalau kalian nge-build karakter bintang 4 dan bintang 5 Ini tuh perbedaan materialnya cukup jauh guys Jadi kalian itu harus perhatikan karakter bintang 5 mana yang worth it Karakter bintang 4 mana yang worth it diprioritaskan di team kalian Jadi sesuaikan dengan akun kalian Carilah untuk referensi-referensi team.com dan metanya guys Jadi kalau alangkah baiknya kalian reset terlebih dahulu untuk teamnya Baru kalian nge-build guys Nah kita bakal lanjut guys Kesalahan selanjutnya yang dilakukan player Honkai Sarell itu Nge-build karakter asal-asalan guys Maksudnya asal-asalan itu kalian levelnya gak naik 80 Lygon gak 80 Trashnya gak dinaikin Terus reliknya Acak-acakan Nah untuk step by step gue bakal kasih tau Mana cara build karakter yang benar Yang pertama kalian itu harus naikin karakternya level 80 guys Soalnya di level 80 ini kalian bisa unlock trash yang ini Level 80 Nah ini trash yang ini bisa ke-unlock Nah kalian itu bisa memperkuat karakter kalian Attacknya bisa naik Attacknya bisa naik Create damage-nya naik Defense-nya naik Nah itu Caranya itu kalian lulusin dulu ke 80 Biar santai ya guys ya Terus di depth HP, depth HP, depth attack Pitnya juga bakal naik juga guys Kalau misalkan kalian maksimalin Terus kalian naikin juga Lygon-nya guys Makin tinggi Lygon makin gede juga HP kalian Attack kalian, defense kalian guys Jadi dua ini dulu fokus Nah kalau kalian dua ini udah lulus Kalian masuk ke trash Nah kalian cari informasi build karakter yang benar Trash mana dulu yang harus dinaikin Nah minimal trashnya ini Kalau gue pribadi di 8 lah Udah cukup untuk damage output Biar cukup menyelesaikan konten-konten endgame Nah kalau gue pribadi Kalau DPS gue pasti 10 guys rata-rata Tapi kalau misalkan kalian budgetnya minim Gak top up BP Nah kalian di 8 juga udah cukup guys Tapi kalau ada resort lebih Second damage kurang Nah kalian bisa naikin lagi untuk trashnya Nah itu guys ya masalah trash Nah terus masalah relic Nah ini paling penting guys Nah kalau kalian mau farming relic Kalian itu harus menentukan stat finalnya terlebih dahulu Untuk standar akun kalian Misalkan saleh DPS Speednya kalian pengen 120 Crit threatnya di 70 Crit damagenya di 150 Nah udah cukup Nah kalian cari stat sampai Statnya seperti itu guys Cari relicnya Kalian harus nentuin dulu dari awal Kalau kalian gak nentuin dari awal Kalian itu bakal liat karakter orang lain yang relicnya bagus Nah belum tentu Kalian itu bakal dapet relic sebagus Temen-temen kalian yang hoki-hoki CRCD nya guys Belum tentu itu Kalian itu harus punya standar sendiri Untuk ngebuild karakter DPS kalian guys Jangan riat orang lain Jadikan referensi aja Cuman kalau misalkan kalian gak dapet Turunin standarnya guys Jangan liat standar relic-relic yang dewa Soalnya kehokian setiap akun itu berbeda-beda guys Jadi kalian harus sangat memanage Trailblazer power Jangan sampai habis di relic guys Soalnya ini paling sekem Sumpah nih Gue juga udah Ini udah cukup ya Saleh gue segini guys Tepinya segini Crit threatnya disini CDM segini Gue gak farming lagi Meskipun ini Ini ampas banget guys Liat Crit threat Bawanya depth Attack Speed Epic crash Gak ada CDM sekalipun itu Ini ampas banget Gue naikin level 15 guys Soalnya ini Biar nyampe Statnya guys Kayak gini guys Aman jadi Meskipun relic gue ampas nih Kayak ini Gak ada CDM Ampas gue naikin 15 guys Daripada gue farming terus Buang-buang trailblazer power Karakter gak jadi-jadi Nah itu dia guys Jadi kalian jangan fokus terlalu fokus di perfect relic Pokoknya yang garam-garam itu Ben aja temen-temen kalian yang suka garam relic Yang statnya bagus-bagus Ben aja guys Kalian fokus di Stat final kalian Standarnya berapa tentuin Nah kalian kejar sampai situ aja Jangan lihat relic orang lain guys Memang ya Biasanya Rumput tentangga Memang lebih hijau guys Tapi Saran gue Kalian mending fokus Di rumput sendiri Relic sendiri ya guys ya Nah itu dia guys Untuk masalah Cara ngebuild karakter Dan kesalahan-kesalahan kalian Saat ngebuild karakter Gue udah bahas Nah terus kalian itu harus Ngebuild karakter healer guys Healer Nah ini healer tuh penting Kalian harus sayang Ini sama healer guys Soalnya dia bakal menjadi Juru selamat Di party kalian guys Kalau kalian gak ada healer Udah pasti Party kalian mati Se-gede-gede Demangnya sele Kalian mau C6 R5 Mau Eidolon 6 Bugil Ini Kalau kalian gak bawa healer Tetap mati guys Jadi healer kalian ini Harus siap-siaga Menjadi juru selamat Di party kalian Lygonnya juga harus rapi Trashnya harus rapi Sama lah kayak DPS Nah untuk harmony Nah harmony ini gak terlalu Susah nyari reliknya guys Kecuali relik yang ini Ornament yang energy Nah ini paling susah sih Asli Ini paling susah guys Jadi kalian Harus cari ini energi Rata-rata energy semua Soalnya ini buat Buat healer juga Energy juga Jangan Kalau bisa Saran gue pake Yang Jins Hasworth Hasworth Yang ini Broken kill Sama ini guys Untuk support-support kalian Agar bisa nambahin attack Plus CDM juga guys Terus ada nambah HP juga Sama Angeles Nah kalian farming Buat support-support Di relik seperti itu guys Kalau DPS udah pasti Cari relik terbaiknya Kalau bisa Kalau misalkan DPS Ada Mesti bisa digonta-ganti nih Misalkan Si Daniel Daniel gue Dua set Masketer Dua set Westerland Nah itu masih aman guys Sepertinya lebih gampang Kalau selnya dia harus 4 set Nah ini mahal banget Emang selnya Nah itu guys ya Masalah Build karakter Nah gue disini Bakal bahas Masalah relik Lagi Nah guys Kesalahan player Honkai Starrel Selanjutnya Kalian itu Salah menggunakan Yang namanya itu Item paling GG Yang ada di Honkai Starrel Yaitu Self-modeling Resin Nah kalian ini Jangan gunain Sembarangan guys Gue bakal share Pengalaman gue Yang udah joki Di puluhan akun Honkai Starrel Joki Bull karakter MOC Dan lain-lain Relik Atau Planar Yang ornamen Yang paling susah itu Dicari adalah Ornamen Yang namanya Ada di Energy Recharge Guys Nah ini Saat Energy Recharge ini Susah banget Dicari Jadi kalian Paling worth it Kalau menurut gue Ke Energy Recharge Tapi kalau kalian Misalkan Udah banyak yang Energy Recharge Sesuai dengan Yang kalian inginkan Seperti di Broken Kill Sama Angelus Ini Yang buat support Ini penting banget Guys Dua ini Kalian punya Energy Recharge Nah kalian Pakai di Yang elemennya Guys Susah nih Kayak physical Wind Imaginary Quantum Ini susah banget Nah kalian pake disitu Nah kalau kalian Misalkan udah Udah banyak Bang Gue energy Sama ini Nah kalian Kalau menurut gue Worth it Dipake Di Ini Nah di Kayak Asli Gue juga Cari Brilliant Star Yang reliknya Sele Gue dari sini Meskipun Ampas Gue naikin 15 guys Ini susah banget Create Threat Coba aja Kalian komen Kalian susah cari Di relik yang mana Nah kalian pake disitu Tapi kalau gue pribadi Gue disini Create Threat Sama Energy Recharge Di Broken Kill Dan Angelus Nah disitu Gue susah banget Di talinya Energy Recharge Susah banget disini Gue pasti pake disitu Atau misalkan Kalian butuh DPS Ininya Tech% Atau ininya Ini pake aja guys Kalau di yang lain Kalau menurut gue Di kepala Tangan Di kepala Tangan sama kaki Ini masih gampang Tapi kalau udah di badan Guys Uh Kabangan cari Retreat Gila Nah itu dia guys ya Jangan sampai Sembarangan Pake self modeling Resin guys Nah terus Kesalahan selanjutnya Kalian itu kalian berada Di simulated universe Nah banyak player Ini udah pada gak tau Apa gimana guys Mereka itu player Di simulated universe ini Menukarkan si tiket ini Ke Star Pest Star Rail Pest Pokoknya ini parah banget guys Mereka tuker ke Star Rail Pest Kalian itu jangan tuker ke Star Rail Pest guys Kalian itu tuker ke Laikon-laikon Yang bisa kalian beli disini Terus kalian beli refinement-nya disini Rata-rata player pada Tuker ke Star Rail Pest Ini blunder paling parah guys Yang ada di Haunt ke Star Rail Menurut gue Soalnya ini gak worth it banget guys Kalian ini cuman dapet weapon ini Dapet item ini Tiket ini Yang namanya Hertha Bon Cuman satu minggu sekali guys Kalian mau satu laikon aja Kalian itu harus delapan minggu Buat farming co Jadi kalian jangan terlalu gegabah Pake Star Rail Pest Buat beli pake Hertha Bon Nah jangan lakukan itu guys Itu banyak kesalahan-kesalahan Player-player pemula Sepuh juga Mesti ada yang gak tau mereka guys Jadi gue kasih tau Ini jangan sampai Blunder beli Star Rail Pest Jadi kalian beli laikon Plus Super Impression-nya disini Buat nge-refinement Nah itu guys ya Kesalahan Selanjutnya Gue bakal bahas Di mindset gacha Guys Nah Untuk mindset gacha pribadi Menurut gue Kalian itu Gacha karakter meta Terlebih dahulu Tapi kalau kalian Pengen banget Gacha karakter waifu Gapapa Tapi kalau mau ikutin gue Kan gacha karakter beta Meta Meskipun itu karakternya lanang Mau karakternya waifu Mau bocil Karal karakternya meta Dan bisa membuat kalian Membantu di memory of chaos Di konten-konten Mgen Honda Sarell Gacha guys Kenapa gue saranin Gacha karakter meta Karena kalau kalian bisa Selalu Purstar di MOC SU bisa tamat Sampai 5 Ini guys SU ini sampai Tambah 5 Kalian itu bakal Mendapatkan Stellar Jet Yang sangat melimpah Apalagi kalau kalian Bisa tamat Memory of Chaos Kalian misalkan Bisa tamat Di memory of chaos Ini kalian itu Bakal dapet 600 Stellar Jet Setiap 2 minggu sekali 600 Stellar Jet Itu kalau kalian Beli Kalian itu Bisa setara Dengan uang 150.000 Rupiah Jadi kalian Menurut gue Gacha karakter meta Dulu Yang bisa membantu Kalian Untuk menyelesaikan Memory of Chaos Dan Simulated Universe Nah itu guys ya Mindset Gacha dari gue Tapi kalau kalian Mau ikut Terserah Kalau mau Gak ikut juga Terserah Gini gue Cuman ngasih saran aja Tapi kebanyakan player Banyaknya Gacha Karakter Waipu Tapi Dia gak tau Buildnya kayak gimana Terus MOC Gak kelar Koar-koar guys Nah banyak Banyak player Yang kayak Begitu guys Nah gue disini Bakal bahas Karakter yang menurut gue Maspool Dan Tirlish Versi gue pribadi Yang gue udah alamin Selama bermain Honkastaral Dari patch awal Sampai patch saat ini Bakal membahas Karakter meta Di MOC Di MOC Dan konten-konten Endgame Yang ada di Honoskara Yang pertama Udah pasti Gue Duoca Nobatkan Menjadi karakter Paling wajib Atau Paling Meta Dan wajib Punya Kasarnya Buat membantu Kalian untuk Menyelesaikan Konten Endgame Soalnya Dia healer Terbaik Bisa Menghapus D-bub Dia bisa Menghapus Buff Musuh Dia juga Bisa ngasih Lifesteal AOE Mantap Di area Abyss Flower Pokoknya Ini si Luoca Pokoknya Wajib Banget Punya Asli Pokoknya Ini healer OP Parah Banyak Ngebantu Di simulator Uniper Di MOC Kepake Pasti healernya DPS Siapapun Pasti Luoca Healernya Udah Pasti Nah Ini Kalau menurut Gue Pribadi Yang kedua Itu Gue Pasti Pasangkan Hero Limit Itu Udah Pasti Gue Si Silver Warp Gue Nobatkan Dia Sebagai Hero Mas Pulu Juga Soalnya Dia Bisa Bikin Tugness Musuh Dimana Si MOC Ini kan Si Tugness Musuh Itu Beda Beda Elemen Si Silver Warp Ini Bisa Menjadi Solusi Bisa Bikin Tugness Kalau Kalian Main Mono Imaginary Mono Quantum Dia Bisa Bikin Tugness Imaginary Atau Quantum Atau Apapun Kalau Kalian Bawa Tiga Karakter Yang Sama Misalkan Loca Weld Sama Si Yukong Nah Ini Dia Bisa Bikin Imaginary Peluangnya Lebih Gede Tugness Musuh Soalnya Tugness Musuh Itu Ngaruh Banget Ke Damage Kalian Kalau Misalkan Ada Weakness Damage Output DPS Kalian Bakal Lebih Gede Jadi Silver Warp Bakal Jadi Hero Mas Terus Yang Hero Mas Pudua Udah Pasti Si Kalau Hero Limit Fuxuan Atau Gepard Itu Masih Masuk Tapi Untuk Karakter Limitnya Itu Si Fuxuan Ini Wajib Punya Soalnya Kalau Ada Musuh Yang Bisa One Shot Karakter Karakter Team Kita Kalian Itu Harus Punya Karakter Persuasion Yang Bisa Nahan Damage Kalau Gepard Bisa Ngasih Shield Kalau Fuxuan Dia Bisa Membagi Damage Team Kita Ke Dirinya Sendiri Jadi Kalau Kalian Punya Karakter Persuasion Open Di Simulator Universe Di MOC Kalian Itu Bakal Aman Jadi Tiga Role Ini Sangat Penting Untuk Menyelesaikan Konten Endgame Kalau Misalkan Harmony Udah Pasti Gue Masuk Bronya Kalian Wajib Banget Punya Bronya Kalian Itu Bakal Merasakan Bub Yang Sangat Luar Biasa Mulai Dari Damage Bonus Mulai Dari Critical Damage Mulai Dari Attack Percent Kalian Gbronya Itu Bisa Ngebab Semua Dia Itu Bisa Mendahulukan Aksi Temen Kita Atau DPS Kita Plus Dia Juga Bisa Menghapus Debub Jadi Empat Karakter Ini Menjadi Mas Pull Menurut Gue Di Game Hone Star Rail Yang Harus Kalian Miliki Dan Harus Jadi Build Soalnya Bakal Kepake Untuk Harian Nah Terus Untuk Karakter Selanjutnya Gue Bakal Masukin Yang Bintang Pasti Masukin Si Pela Dan Mars 7 Guys Ini Karakter Berguna Banget Buat Kalian Ngebrick Bisa Gue Mulai Dari Mars 7 Dulu Mars 7 Dia Bisa Ngasih Shield Plus Dia Bisa Nambahin Agro Dia Juga Bisa Ngebekuin Musuh Kalau Efek Hit Threat Tinggi Enak Banget Kalau Musuhnya Beku Kita Bisa Pre-Hit Enak Banget Mars 7 Wajib Dibuil Kalau Menurut Gue Meskipun Kalian Udah Punya Gepard Soalnya Kelebihan Si Mars 7 Dibanding Si Gepard Dia Bisa Ngebekuin Musuh Kalau Si Gepard Itu Dia Cuman Bisa Ngasih Shield Doang Kalau Kalian Musuhnya Gak Bisa Diem Kalian Bisa Pakai Mars 7 Buat Ngebekuin Dia Kalian Gepard Kalian Bisa Buil Si Mars 7 Terus Yang Kedua Adalah Si Pela Si Pela Ini Wajib Dibuil Dan Wajib Punya Dia Itu Bisa Ngurangin Depend Musuh AOE Terus Dia Bisa Bantu Ngebreak Juga Builnya Gak Susah Pokoknya Dia Kepake Banget Si Pela Terus Gue Bakal Masukin Mungkin Untuk Perspasion Yang Lainnya Mungkin MC Fire Nah Ini Masih Berguna Dia Juga Bisa Ngebreak Bisa Ngetone Juga Terus Karakter Selanjutnya Udah Pasti Asta Harmoni Sejuta Umat Dia Bisa Nambahin Speed Bisa Ngebreak Juga Nah Ini Karakter Wajib Dibuil Menurut Gue Buat Kalian Yang Bintang 4 Yang Gak Punya Bintang 5 Yang Tadi Nah Itu Guys Kalau Untuk DPS DPS Itu Pasti Berganti Ganti Guys DPS Ganti Ganti Jadi Gue Gak Akan Rekomendasi DPS Soalnya Menurut Gue Ini 1 2 Blend Ini Udah Pasti OP Kalian Punya Karakter Karakter Ini Aman DPS DPS Ini Dimit Jujuan Agak Kurang Sih Guys DPS 3 Ini Oke Buat Menyelesaikan Konten Endgame Terus Ada Satu Karakter Yang Gue Semunyi Di Akhir Yaitu Si Kapka Ini Adalah Kunci Karakter Dari Pre To Play Soalnya Si Kapka Ini Ada Karakter Baper DOT Siapapun Yang Bersanding Sampai Dia Konsep Kapka Itu Begini Dia Itu Karakter F2P Kenapa Dia Karakter F2P Soalnya Dia Ikonnya Gratis Ada Si Weapon Hertha Kalian Bisa Beli Dan Bisa Parming Gratis Terus Si Reli Kapka Ini Dia Murah Banget Dia Kalian Mutuh Modal Attack Sama Speed Plus Kalian Tambahin Depend Sama HP Udah Kapka Itu Buildnya Kayak Gitu Gak Main Crit Terus Damagenya Itu Bakal Lumayan Banget Lah Pokoknya Terus Bisa Ngebab Karakter Lain Juga Dia Itu Gak Sendiri Main Dia Bermain Untuk Team Sikap Kayak Terus Buildnya Murah Ini Pokoknya Karakter Kesayangan F2P Kalian Harus Sayang Sama Si Kapa Dia Bisa Ngebab Misalkan Kalian Lumayan Sama Sampo Weakness Win Maksudnya Bisa Main Sampo Kalau Weakness Fisikal Kalian Bisa Mainin Si Luka Kalau Misalnya Weakness Fire Kalian Tinggal Nunggu DOT Fire Aja Kapka Itu Gitu Dia Bisa Main Sampo Yang penting Dia Main DOT Pasti Kebab Sama Gua Ketakap Seperti Itu Gua Gak Peduli Siapapun Yang Main Sama Gua Yang penting Dia Bisa DOT Gua Bab Kelebihan Si Kapka Itu Kalau Bisa Kalian Punya Ini Karakter Si Kapka Soalnya Ini Bisa Menghemat Elemen Kalian 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 Amadiyah Gak Usah Karakter Karakter Limit Bintang Lima Kalian Butuh Karakter Bintang Empat Doang Luka Sampo Coba Murah Murah Asli Kapka Ini Kalau Bisa Wajib Punya Dia Bakal Kepake Ada Karakter DOT Yang Se Ope Dia Pokoknya Ngebab Ini Udah Pasti Jadi Ratu DOT Dia Bakal Lebih Kepake Jangka Panjang Bakal Jadi Meta Abadi Kalau Menurut Gua Si Kapka Ini Nah Itu Untuk Karakter Karakter Mas Untuk Sampai Saat Ini Sampai 2.1.3 Nah Untuk 1.4 Nanti Bakal Ada Karakter Baru Yang Namanya Link Nah Itu Bakal Menggantikan Natasha Dan Bailu Nah Itu Wajib Punya Kalau Skillnya Bisa Namain HP Plus Bisa Namain Agro Juga Nah Itu Si Link Menurut Gua Wajib Diambil Nah Itu Dia Untuk Masalah Tearlist Karakter Yang Menurut Gua Bakal Worth it Untuk Menyelesaikan Konten-konten Endgame Yang ada Di Honda Star Nah Kalau Kalian Udah Merem Konten-konten Endgame MOC Udah Auto Gak Manual Lagi Kalian Fokus Cari Waipu Kalian Terserah Endingnya Dari Akun Udah Konten Endgame Kalian Fokus Gacha Di Karakter Waipu Dan Kesukaan Kalian Terserah Yang penting Kalian MOC Udah Auto Udah Gak Mikirin Meta Lagi Kalian Itu Udah Ada Di Atas Langit Step Kalian Udah Disepuh Di Atas Sepuh Lagi Kalian Udah Bisa Auto Semua Karakter Udah Jadi Kalian Tinggal Fokus Ke Waipu Kalian Nah Itu Dia Untuk Kesalahan Kesalahan Player HSR Menurut Gua Semoga Kalian Tidak Melakukannya Dan Bisa Akun Itu Bisa Hoki Kalian Terus Relic Wangi Gua Doain Terus MOC Pulstar Terus Dan Gacha Waipu Dapet Terus Dpt Rendah Jadi Sampai Gitu Untuk Videonya Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you Next Time Bye